Seorang kurir pengiriman yang sedang berkendara sambil melihat video putrinya di laptop mendadak dihantam oleh sebuah meteor yang membuatnya mengalami kecelakaan parah. Anehnya, setelah pria itu menerima perawatan dan kembali dari rumah sakit, dia segera menyadari kalau ada yang aneh dengan laptop miliknya. Halo para penghuni planet manapun, kembali lagi di Lazy Movie dan masih bersama dengan Ava di sini yang akan menceritakan sebuah film komedi fiksi ilmiah Tiongkok berjudul Impossible. Tang Liguo adalah seorang kurir pengiriman barang yang bekerja di perusahaan ekspedisi murahan milik seorang pria bernama Bos Wang. Suatu hari ketika Liguo sedang dalam pengiriman sembari menonton video putrinya di laptop, tiba-tiba terjadi gangguan statis yang membuat laptop, handphone, serta mobilnya mengalami gangguan. Dan ketika Liguo sedang kebingungan dengan apa yang terjadi, tiba-tiba sebuah meteor menghantam mobilnya. Akibat dari kejadian tersebut, Liguo menderita luka di kepala dan sempat melihat truknya yang berlubang sebelum akhirnya dia pun tidak sadarkan diri. Pada saat itu, mendadak muncul makhluk mungil aneh yang lantas memperbaiki lubang pada truk serta menyembuhkan luka dan menghisap darah dari kepala Liguo. Setelah semuanya selesai, makhluk tersebut bersembunyi di dalam laptop. Kecelakaan yang diduga akibat hantaman meteor ini segera diliput oleh media berita Tiongkok termasuk mewawancarai Liguo yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Liguo mengaku kalau dia mengalami luka parah di kepala. Namun, dia seketika dibuat kebingungan setelah menyadari kalau luka di kepalanya kini telah menghilang. Terlebih lagi, pihak kepolisian juga tidak bisa menemukan tanda-tanda bekas jatuhnya sebuah meteor seperti yang diungkapkan oleh Liguo. Tak lama setelahnya, Liguo dijemput oleh bos Wang yang kemudian mengajaknya untuk segera pulang karena biaya menginap di rumah sakit sangatlah mahal. Di situ, bos Wang juga sempat mendapatkan telpon dari seorang klien yang meminta ganti rugi akibat kecelakaan ekspedisinya. Namun, bos Wang enggan menceritakan hal tersebut kepada Liguo dan beralasan kalau yang menelpon adalah neneknya. Di keesokan harinya, Liguo mendatangi Tiangli untuk mempertanggungjawabkan semua kerusakan barang pengiriman yang dia bawa. Hal ini dilakukan karena Liguo sudah mengenal dan menjadi langganan Tiangli untuk masalah pengiriman barang bahkan sejak beberapa tahun yang lalu. Di antara tumpukan-tumpukan barang itu, Liguo juga menemukan kembali laptopnya. Namun, karena khawatir ada kerusakan, Tiangli lantas meminta adiknya untuk memeriksa laptop tersebut. Setelahnya, Tiangli memberikan satu-satunya kertas penting kepada Liguo yang bisa dia gunakan untuk membantunya mengklaim asuransi. Namun, sialnya, Liguo malah tanpa sengaja menjatuhkan kertas itu ke dalam toilet. Sesampainya di rumah, Liguo disibukan dengan menelpon ke sana kemari demi bisa mendapatkan pengganti kertas asuransi milik Tiangli. Meski dia tahu kalau hal itu sangatlah mustahil untuk bisa didapatkan. Dan ketika kembali ke dalam rumah, kertas asuransi yang sebelumnya hilang, kini tiba-tiba saja muncul kembali di atas laptopnya. Liguo kemudian pergi mendatangi truknya yang rusak. Namun, dia seketika merasa heran karena sama sekali tidak menemukan lubang bekas hantaman meteor. Dan saat kembali ke kantornya, Liguo mendapati bos uang yang sedang diganggu oleh pesaing bisnisnya yang bernama Yige. Tidak terima bosnya diperlakukan semena-mena, Liguo lantas melakukan aksi balasan dengan merusak mobil Yige menggunakan ornamen yang terbuat dari batu. Setelah Yige dan anak buahnya pergi, akhirnya Liguo mengetahui kalau bos uang telah meminjam sejumlah besar uang kepada rentenir untuk menutupi semua biaya kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan Liguo. Tidak hanya itu, sebagian besar karyawan bos uang juga memilih untuk bergabung dengan Yige karena menilai kalau bisnis pengiriman milik bos uang sedang diambang ke bangkrutan. Di keesokan harinya, Tiang Li mendatangi rumah Liguo guna meminta kembali kertas asuransinya serta membawakan hadiah untuk anak Liguo. Namun, di sini akhirnya terungkap kalau anak Liguo sebenarnya telah meninggal sejak tiga tahun yang lalu akibat kecelakaan mobil. Mendengar hal tersebut, Tiang Li pun seketika marah kepada Liguo karena sejak awal dia tidak pernah menceritakan tragedi itu. Padahal, mereka sudah kenal sangat lama dan bahkan Tiang Li juga sudah menganggap anak Liguo sebagai keponakannya sendiri. Berikutnya, ketika Liguo sedang melihat video almarhum anaknya, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi pada laptopnya. Di mana laptop itu mengeluarkan ledakan cahaya serta memunculkan suatu pusaran yang bisa dimasuki dengan tangan. Merasa keheranan, Liguo kemudian memasukkan air serta dua mobil mainan ke dalam laptop tersebut. Namun, yang terjadi berikutnya justru membuat Liguo semakin kebingungan. Mobil mainan yang dimasukkan oleh Liguo sebelumnya kini tiba-tiba saja keluar menjadi dua lapisan tipis seukuran seperti mobil aslinya. Dan yang lebih mengejutkan adalah mobil itu kemudian berubah menjadi mobil sungguhan ketika Liguo masuk dan menyalakannya. Belum selesai dengan keanehan itu, lagi-lagi Liguo dikejutkan dengan kemunculan makhluk mungil aneh yang mengaku bernama Muah-Muah dan berasal dari planet 452. Singkat dari percakapan keduanya, diketahui kalau Muah-Muah sangat membenci air di bumi karena bisa merusaknya. Dan mobil yang keluar dari laptop sebenarnya adalah hadiah awal dari Muah-Muah karena Liguo akan dia jadikan sebagai tikus percobaan dalam misi penelitian serta mengamati kehidupan bumi. Dan karena saat ini, Muah-Muah menganggap kalau pikiran Liguo belum cocok untuk melakukan interaksi lebih lanjut, makhluk itu pun lantas kembali bersembunyi ke dalam laptop. Liguo kemudian membawa laptopnya kepada adik Tiang Li untuk menceritakan kerusakan serta keanehan yang terjadi sebelumnya. Namun, adik Tiang Li justru beranggapan kalau yang rusak sebenarnya adalah kepala Liguo yang mungkin mengalami konselet akibat dihantam meteor. Khawatir dengan keadaan Liguo, Tiang Li pun lantas mengantarnya pulang. Akan tetapi, dalam perjalanan sempat terjadi pertengkaran di antara mereka setelah Tiang Li terus menyalahkan Liguo karena lalai dalam menjaga anaknya. Namun, Liguo menentang tuduhan itu dan menolak kalau kematian putrinya adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Tiang Li kemudian mendatangi rumah Liguo dan mengungkapkan kalau saat ini, dia sedang mengandung dua bulan serta ditinggal pergi oleh mantan suaminya. Maka dari itulah, Tiang Li merasa terpukul atas insiden yang menimpa anak Liguo karena dia kini khawatir kalau-kalau hal yang tidak diinginkan juga terjadi kepada anaknya. Dan karena Tiang Li kembali mengungkit-ungkit masalah kecelakaan akibat hantaman meteor yang mana sampai saat ini belum bisa dibuktikan, Liguo lantas menunjukkan mobil di dalam rumahnya yang muncul dari dalam laptop. Guna mengungkapkan kalau dia terus mengalami hal-hal aneh semenjak hantaman meteor tersebut. Liguo juga meminta Mua-Mua untuk segera keluar dari laptopnya. Namun karena si alien tidak mengabulkan permintaan itu, Liguo kemudian membawa mobil merah yang masih tipis ke area parkiran untuk menunjukkan secara langsung kepada Tiang Li tentang keanehan yang terjadi kepadanya. Setelah berkendara menggunakan mobil tersebut, Tiang Li pun akhirnya percaya kalau ada sesuatu di laptop Liguo. Sehingga dia pun meminta kepada alien yang ada di dalam laptop tersebut untuk memberikannya sebuah toko impian. Di keesokan harinya, Liguo dijemput oleh bos Wang yang sedang berniat pergi keluar kota dan ingin menjadikan Liguo sebagai CEO yang baru. Tentunya, Liguo cukup keheranan dengan keputusan ini. Namun akhirnya terungkap kalau sebenarnya bos Wang ingin melarikan diri dari para rentenir yang terus menagi hutangnya. Bos Wang tidak tahu lagi harus berbuat apa karena semenjak insiden kecelakaan Liguo, secara perlahan semuanya menjadi memburuk dan perusahaannya benar-benar mengalami kebangkrutan. Bos Wang menganggap bahwa kecelakaan yang menimpannya adalah akibat dari Liguo sendiri yang belum bisa merelakan kepergian putrinya. Hal itu membuat Liguo tidak bisa berkonsentrasi hingga mengakibatkannya mengalami kecelakaan dan menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Keesokan harinya Liguo dihubungi oleh Tiang Li yang kini sudah mendapatkan toko impiannya sendiri berkat pemberian muah-mua. Di sini, Liguo sempat memperingatkan kalau toko Tiang Li adalah bangunan ilegal dan sama sekali tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Dia takut kalau nantinya Tiang Li harus berurusan dengan pihak pemerintah. Namun, Tiang Li yang sedang hamil dan tidak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya tetap bersikeras untuk mempertahankan toko tersebut. Pulang ke rumahnya, Liguo yang takut dipenjara akibat properti ajaib yang tiba-tiba muncul lantas melampiaskan amarahnya kepada muah-mua. Namun, yang terjadi berikutnya justru Liguo lah yang kemudian dihajar oleh muah-mua. Di hari berikutnya, Tiang Li meminta Liguo untuk menemaninya pergi ke rumah sakit guna melakukan check-up. Namun, setibanya di sana bukannya melakukan pemeriksaan, Tiang Li justru ingin menggugurkan kandungannya. Tentu hal ini mengejutkan Liguo dan memicu pertengkaran di antara mereka. Meski pada akhirnya, Liguo tetap menghormati keputusan Tiang Li untuk menggugurkan kandungannya. Sementara itu, bos uang yang tidak mampu membayar hutang-hutangnya akhirnya tertangkap dan lantas disiksa oleh para anak buah renternir. Besuang yang tidak kuasa lagi menahan beban hidupnya kemudian menghubungi Liguo, guna memintanya datang ke sebuah tempat yang akan dia gunakan untuk bunuh diri. Beruntungnya, Liguo berhasil menggagalkan usaha tersebut berkat bantuan dari Muah-Muah. Berikutnya, Liguo mendatangi toko Tiang Li untuk sekedar berkunjung serta menghabiskan malam dengan berbagi pikiran. Pembicaraan itu cukup intens hingga memicu debar-debar asmara di antara keduanya. Muah-Muah yang melihat hormon Liguo serta Tiang Li sedang meningkat lantas melepaskan pakaian mereka berdua. Di sisi lain, Besuang mendatangi sang renternir untuk menunjukkannya sebuah makhluk aneh milik Liguo. Berharap dengan menunjukkan keberadaan makhluk ajaib ini, hutang-hutang Besuang bisa dianggap lunas. Namun di sini, akhirnya diketahui kalau si renternir ternyata bekerja untuk YG. Dan pemberian pinjaman kepada Posuang sebenarnya memang rencana licik YG untuk membuatnya terlilit hutang dan menghancurkan bisnis Posuang. Kesokan harinya, Posuang berpura-pura mau melakukan bunuh diri ketika Liguo dan Tiang Li datang ke rumahnya. Hal ini dia lakukan demi membujuk Liguo agar mau menyerahkan muah-mah kepada YG demi menyelamatkan perusahaannya. Liguo yang sebenarnya merasa bersalah karena perusahaan hancur akibat kecelakaan yang dia alami lantas dengan terpaksa menyetujui permintaan tersebut. Dan berpesan agar YG mencelupkan muah-mah ke dalam air untuk membuat alien itu aktif. Hal ini dia lakukan karena Liguo tahu kalau nantinya muah-mah akan marah dan menyerang semua anak buah YG. Namun Tiang Li yang belum mengetahui kalau muah-mah sangat memenci air tiba-tiba saja merebut si alien dan langsung menenggelamkannya ke dalam akwarium. Tentunya tindakan ini membuat muah-mah marah dan lantas menggunakan air akwarium untuk membunuh Tiang Li. Beruntung Liguo dengan sikap memberi nafas buatan dan memaki muah-mah hingga akhirnya Tiang Li pun berhasil diselamatkan. Akibat penyelamatan tersebut Liguo pun teringat kembali akan peristiwa kecelakaan yang pernah merenggut nyawa putrinya. Mereka kemudian memutuskan untuk pergi ke tempat di mana dulu anak Liguo mengalami kecelakaan mobil. Dan dengan bantuan dari muah-muah mereka akhirnya bisa mengetahui bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Awalnya Liguo meninggalkan anaknya di dalam mobil untuk mengirimkan paket ke sebuah toko. Agak tetapi si anak yang menyadari bahwa truk ayahnya sedang berusaha dicuri oleh orang yang merupakan anak buah Yige kemudian keluar dari truk untuk mengikuti serta memotret wajah pria tersebut. Dan disinilah kecelakaan itu terjadi. Singkat cerita ketika sedang berada di hutan bersama muah-muah Liguo tiba-tiba mendapatkan telpon dari Yige yang mengatakan kalau dia telah menyandara Boswang serta Tiangli. Dan jika Liguo ingin menyelamatkan mereka berdua maka dia harus datang dengan membawa si alien. Tanpa membuang banyak waktu lagi Liguo segera mendatangi lokasi penyandaraan dan menyerahkan muah-muah kepada Boswang sembari perpesan untuk menjelupkannya ke dalam air agar alien itu bisa aktif. Akan tetapi Yige tidak bisa dibodohi dan lantas memerintahkan anak buahnya untuk memasukkan muah-muah ke dalam air. Yang sudah dipastikan nasib buruk akan menimpa orang yang berani menjelupkan alien tersebut ke dalam air. Menyadari hal ini Yige pun lantas memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Liguo Tiangli serta Boswang. Di sini ternyata Yige juga bisa menyadari kalau muah-muah hanya bisa diperintah setelah darah dari orang tersebut diserap oleh si alien. Dan itulah yang terjadi kepada Liguo dimana setelah kecelakaan muah-muah menyerap darah serta menyembuhkan luka di kepalanya. Yige kemudian menenggelamkan muah-muah ke dalam darahnya yang telah dipersiapkan. Dan benar saja dengan cepat muah-muah menyerap darah tersebut sehingga memungkinkan Yige untuk memperlakukan si alien sesuka hatinya. Dan karena kini muah-muah telah menjadi milik Yige, Liguo, Tiangli, dan juga Boswang kemudian dijadikan objek sasaran untuk permainan golf menggunakan bola muah-muah. Target pertama adalah Tiangli dimana ketika muah-muah telah dipukul Liguo mencoba menyelamatkan Tiangli dengan menangkap muah-muah menggunakan mulutnya. Hal ini membuat si alien tanpa sengaja tertelan oleh Liguo. Marah dengan tindakan tersebut Yige bersama anak buahnya terus memukul Liguo untuk memaksanya memuntahkan muah-muah. Dan bahkan mereka juga berniat untuk membedah perut Liguo. Namun tepat sebelum tindakan itu dilakukan tiba-tiba saja Liguo terlihat merasa sangat kesakitan dan secara perlahan tubuhnya berubah menjadi sosok monster mengerikan. Monster Liguo bisa menciptakan sebuah medan dimensi dan memunculkan beberapa versi muah-muah lain untuk membantunya menghabisi anak buah Yige. Namun pada saat-saat terakhirnya Yige dengan sengaja melukai kepalanya sendiri dan berharap darahnya bisa diserap oleh muah-muah yang lain. Karena dengan begitu dia juga bisa berubah menjadi monster untuk melakukan perlawanan kepada Liguo. Akan tetapi tepat di saat itu juga bos Wang tiba-tiba muncul dan langsung menutupi kepala Yige menggunakan plastik sehingga usaha itu pun gagal dilakukan. Akhir dari pertarungan itu Tiang Li mencoba mendekati Liguo untuk memintanya keluar dari tubuh monster tersebut. Di sini Tiang Li juga mengatakan kalau dia sebenarnya telah membatalkan niatnya untuk menggugurkan kandungan ketika di rumah sakit sebelumnya. Dan kini Tiang Li lebih berharap agar dia bisa membesarkan anaknya bersama dengan Liguo. Tidak lama setelah itu si monster kemudian sempat berubah menjadi visual anak Liguo yang kemudian menghilang dan menyisakan tubuh asli Liguo. Di akhir film Liguo membuatkan rumah khusus untuk muah-muah di sebuah hutan agar makhluk itu bisa terhindar dari orang-orang yang memiliki niat jahat. Liguo tidak lagi membutuhkan muah-muah untuk mengabulkan keinginannya karena kini dia bersama Tiang Li telah memiliki dua mobil mewah serta sebuah toko besar yang bisa mereka gunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Dan begitulah kisah unik yang dibawakan oleh film Impossible atau kalau di Tiongkok film ini berjudul Buke Siyi kalau gak salah. Jadi bagaimana pendapat kalian mengenai film satu ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan merequest film satu ini. Silahkan like kalau suka pembahasannya silahkan dislike dua kali kalau tidak suka sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.